Mau pitaan ini? Ini pitaan ini? Tidak, 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 tidak. Ini pitaan ini? Seekor bayi gajah berjenis kelamin betina ini diselamatkan dari lumpur bekas kubangan kerbau di perbukitan Alu, Beranlen, Kabupaten Pidi, Aceh. Bayi gajah betina ini terjebak lumpur bekas kubangan kerbau saat melintas bersama rombongan induknya. Bayi gajah sudah berada di kubangan lumpur selama tiga hari, mengalami dehidrasi dan tak dapat berdiri. Petugas yang melakukan penyelamatan harus berhati-hati menghadapi gajah liar dewasa yang berada di sekitar lokasi. Kondisi gajah sangat buruk, bisa terjadi patah ataupun lepas persendiannya di selokasi. Kemudian kaki belakang juga mengalami kejang seperti kram, juga seperti bola mata juga mengalami kerusakan. Nah itulah kondisi dia sekarang sangat-sangat buruk, tapi kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Pihak Konservasi Sumber Daya Alam, BKSTA Aceh, sempat mengirim dua orang petugas kesehatan hewan ke lokasi kejadian untuk merawat bayi gajah. Karena mengalami kesakitan parah dan tak bisa berdiri, bayi gajah kemudian dibawa ke tempat rehabilitasi di kawasan Sari Aceh Besar untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Terima kasih telah menonton!